Indomie karena saya tahunya dulu bahasa Arabnya mie itu makruna, saya bilang mau beli makruna nah ternyata orang Arab tidak paham, tidak ada, kita tidak jual makruna mungkin ada amalan tertentu agar kita bisa dipermudah untuk bisa ke Yaman, entah itu untuk belajar atau mungkin untuk ziarah kepada wali-wali Allah yang ada di sana Alhamdulillah sering kami dengar, terutama dulu ketika saya pernah ziarah ke Dalwa, sebelum berangkat ke Yaman, saya ziarah ke Dalwa, ada seorang guru mengajarkan kepada saya untuk selalu melazimkan fikir ya tarimu alaha, ya tarimu alaha, ya tarimu alaha semampu saya dibaca 100 kali oke, dibaca 3 kali oke, dibaca 7 kali oke cuma setelah saya di Yaman ada beberapa tips agar kita bisa sampai ke kota tarim, terutamanya jadi disarankan bagi orang yang menginginkan dirinya mudah berangkat ke Yaman pertama, baca ya tarimu alaha yang kedua khususan kepada al-fakih muqaddam itu kalau laki-laki kalau perempuan nantinya ditambah khususnya kepada hubabah zainab umul fukara ya jadi insyaallah dipermudah berangkat ke Yaman nah itu perlu dicatat oleh teman-teman yang mungkin nanti punya keinginan untuk pergi ke Yaman siapa tahu mungkin kita sudah siap secara lohir secara pengetahuan kita sudah siap tapi juga kita tempuh juga usaha secara batin seperti yang dijelaskan Ustaz Difti karena memang begini Ustaz dulu teman saya yang ikut ujian itu ada 7-10 orang dan beberapa diantaranya lulus secara secara materi lulus dan dinyatakan lulus tapi kodarullah tidak bisa berangkat satu sebabnya satunya kurang biaya ada juga yang kena penyakit hepatitis pasti ada kendala jadi bukan semata-mata kita lulus kita berangkat gitu enggak ada hal-hal yang menyulitkan juga ada hal-hal yang mempermudah kita nah proses belajarnya itu kan beda ya dengan di Indonesia tentunya pastinya beda budaya juga nah dalam proses belajar di Alakof itu Ustaz apa tantangan terberatnya sebenarnya sebenarnya selain karena level ilmiahnya lebih tinggi kita juga paling kesulitan itu di bidang bahasa jadi bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah di tarim di aman itu siapkan bahasa sebaik mungkin baik itu listeningnya maupun speakingnya ataupun yang tertulis jadi siapkan bahasa secara matang insyaallah dengan bekal-bekal yang diajarkan di Nazatutulab itu sudah mumpuni untuk bisa menyelesaikan studi S1 atau S2 di Yaman ada cerita lucu waktu awal ada di Yaman kalau saya pribadi ini dulu ketika awal nyampe Yaman cerita lucunya itu gini hari pertama karena memang makanan disana kan beda dengan apa yang biasa kita makan di mana di Indonesia saya datang ke toko saya lihat di toko itu ada indomie karena saya tahunya dulu bahasa Arabnya mie itu makruna saya bilang mau beli makruna ternyata orang Arab tidak paham tidak ada kita sudah jual makruna akhirnya saya cuma nunjuk itu loh itu saya mau beli oh indomie ternyata orang sana sudah mengenal indomie itu ya indomie bukan makruna mungkin ada cerita-cerita anekdot seperti itu kalau cerita lucu sih tidak ada cuma pengalaman pengalaman spiritual ada bagaimana itu Alhamdulillah karena lingkungan Yaman sesuai dengan yang diarahkan ke Muhammad dulu Yaman itu sudah lingkungannya mendidik kata ulama tarim itu di jalan di tarim itu saja sudah menjadi guru buat kita semua jadi dulu ketika saya di Yaman karena emang kiriman juga kadang lambat kiriman juga kadang kurang jadi kita ketika gak ada kiriman atau bahkan gak punya uang itu merasa tenang-tenang saja kenapa? karena emang lingkungan gak menuntut kita keduniaan bahkan pernah satu bulan di Yaman itu saya gak pernah gak pakai sandal jadi jalan tanpa pakai sandal itu sudah biasa karena emang orang tarim sendiri itu jarang pakai sandal sebagian siapa-siara juga jarang pakai sandal kenapa? karena ikhtiroman lituro di tarim karena memuliakan debu-debu yang ada di tarim karena debu tarim itu pernah diinjak para wali sehingga meskipun saya gak mampu beli sandal ketika itu saya gak merasa geberatan itu juga tarbihah pendidikan buat saya luar biasa ya Alhamdulillah nah tadi kan Antum bilang kalau di tarim itu adalah kota seribu wali disana banyak habaib banyak keturunan Rasulullah nah bicara tentang habaib mungkin ini agak sensitif ya tapi saya juga ingin tahu nih gimana pandangan Antum terkait tentang cinta habaib kita melihat fenomena di Indonesia ini banyak habaib yang kemudian memiliki pendapat yang berbeda dengan ulama-ulama lain bahkan sesama habaib pun kadang berbeda dan ada perdebatan yang luar biasa nah bagaimana sih kita cara kita untuk bisa mencintai habaib jadi cinta kepada habaib cinta kepada keturunan Rasulullah itu hukumnya wajib semua orang tidak bisa memperdebatkan itu walaubagaimanapun kita mengenal Islam kita mengenal ulama kita mengenal guru kita bisa menghargai orang tua itu berkah jasa daripada perjuangan Nabi Muhammad yang dulu membawa kalimat la ilaha illallah sehingga semua orang menjadi Islam maka kalau Nabi Muhammad kita muliakan keturunannya pun wajib kita muliakan meskipun banyak di kalangan habaib kita bisa melihat fenomena yang ada ada habaib yang keras ada yang tegas ada bahkan yang diluar dari manhadnya Rasulullah masuk ke apa namanya ke aliran-aliran sesat itu semua fenomena hidup itu merupakan sunatullah jadi tidak mungkin semua orang sama itu tidak bisa jadi merupakan ujian dari Allah dan itu sunatullah hanya saja yang bisa saya ambil pelajaran bahwa semua hawaib wajib kita cintai kenapa? karena di dalamnya ada darah yang mengalir yaitu darahnya Rasulullah kalau bagaimanapun apapun tingkah lakunya wajib kita muliakan nah kemudian gimana caranya itu untuk mengimplementasikan cinta yang tadi kita tahu nih kita tidak sejalan kalau mungkin hanya tidak sejalan pendapat mungkin kita masih bisa menghargai nah kalau kata antum tadi bahkan ada habaib yang mungkin pada hari ini ada di aliran sesat atau seperti apa yang sampai di luar manhad nah bagaimana cara kita bersikap untuk mempertahankan cinta-cintaan kita kalau kita cinta kepada habib Umar itu mudah kalau cinta kepada habib Abdullah Baharun itu gampang karena beliau memang ya masyur dengan kebaikannya tapi cinta kepada habaib yang nakal ya-ya yang masih apalah minim pendidikan atau hal yang lain itu tidak mudah jadi yang pertama kita tanamkan bahwa semua habaib adalah keturunan Rasulullah keluarga Rasulullah jadi cara kita cinta kepada mereka yang belum lurus di jalannya kita ajak ke jalan yang lurus kita didik mereka kalau masih yang ya-ya kita ajarkan bagaimana jalan yang benar jadi itu merupakan bentuk kecintaan kita minimal misalkan besok-besok ada habaib yang kemudian gak lurus di jalannya keluar dari manhatnya manhat datuk-datuknya kita gak bisa menegurnya kita gak bisa mendidiknya minimal kita diam dan tidak mencacimaki mereka karena mencacimaki itu bukan tugas kita sebenarnya berarti kembali ke faliakul khairan awliyasmut awliyasmut jadi kita gak usah mengomentari gak usah nyinyir kepada habaib-habaib yang tidak sependapat kita nah pasca dari yaman apa kesibukannya dulu Alhamdulillah dua bulan di rumah bersama orang tua setelah lima tahun tidak bertemu dua bulan di rumah itu intent bersama orang tua tapi ada satu cerita yang menarik seminggu sebelum saya pulang dari yaman saya pernah ziarah dan datang ke rumahnya habi abdullah bin shihab tiga nasihat beliau yang pertama lazimkan al-quran yang kedua tajidid iman yang ketiga ini loh sebagai isyarah mungkin dari beliau birul waliden berbaik kepada orang tua subhanallah setelah saya pulang dari yaman dua bulan bersama orang tua kemudian masuk kembali ke Nasatutulap mengabdi di Nasatutulap tidak lama dari jarak itu hanya sekitar enam atau tujuh bulanan orang tua sakit mendadak kemudian meninggal ibu atau bapak ibu yang meninggal itu merupakan isyarah dari habib birul waliden itu yang diulang-ulang sama habib sepertinya ingin mengatakan bahwa ibumu tidak lama makanya berbaik-baiklah kepada orang tua yang sebentar lagi akan meninggalkan kampung maka pesannya adalah kita sebenarnya tidak boleh jauh-jauh dari ulama kita selalu minta petunjuk daripada ulama meskipun beliau mengarahkan kita kadang tidak secara jelas tapi walau bagaimanapun insyaallah menjadi berkah buat kita ketika kita dekat dengan para ulama nah ini menarik nih dari nasihat tadi Ustaz kan ada lazimil quran jangan lupa untuk baca al-quran setiap waktu selama setiap kita punya kesempatan baca al-quran kemudian tajtid iman dan birul waliden nah kalau yang satu dan yang ketiga ini mungkin banyak orang yang sudah paham tentang ini nah yang menarik itu yang jadi pertanyaan saya tajtid iman itu gimana caranya memperbarui iman memperbarui iman saya pernah ke Amerika di Los Angeles itu saya tidak menemukan seorang pun yang bermaksiat padahal kita semua tahu di Los Angeles itu ya surganya maksiat lah selamat menikmati